Selamat pagi dok, perkenalkan sama saya Siani Sekarang saya akan menjelaskan tentang Anatomi dari jantung ayam Jadi jantung ayam ini Terdiri dari 4 cember Ada Right atrium, right ventricle, left atrium Dan left ventricle Nah, jantung ini Dilapisi oleh lapisan yang tipis Disebut juga perikardium Lalu pada ujungnya Disebut apex Lalu pada bagian superior dari Left atrium terdapat left aureus Dan pada Bagian superior dari right atrium Terdapat right auricle Lalu ada juga pembuluh darah Ini yang besar Ini disebut juga aorta Ini berhubungan dengan Left ventricle, dimana fungsinya Menyalurkan darah Keseluruh tubuh Dan bagian sebelahnya Ada pulmonary artery Yang berhubungan dengan Right ventricle Dimana fungsinya untuk menyalurkan darah Nantinya ke paru-paru Selanjutnya Kita akan melakukan Disection pada Jantung ayam Itu Terima kasih atas dukungan di atas dukungan di atas dukunganmu Terima kasih atas dukungan di atas dukungan di atas dukunganmu Terima kasih atas dukungan di 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 atas dukunganmu dari sini bisa dilihat ini terbagi menjadi 4 chamber ini bagian right atrium ada seperti ruangan seperti itu right atrium kalau ada ini right ventricle right ventricle kalau ini left ventricle bisa dilihat left ventricle dan ada left dan ada left atrium lalu diantara left dan right atrium dibatasi oleh inter atrial septum dan diantara right dan left ventricle dibatasi oleh inter ventricular septum lanjutnya ini ada ini bagian aorta bisa dilihat aorta nantinya akan ke left ventricle left ventricle lalu ini ada a chill yang tadi pulmonary artery bagian pulmonary artery jadi dari darah dari seluruh tubuh nanti akan lewat vena dan vena cava masuk ke right atrium yang bagian sebelah sini lalu nanti masuk ke right ventricle lalu nanti dikirimkan ke pulmonary arteri lalu ke paru-paru nanti dari paru-paru dikirimkan lewat pulmonary vein ke left atrium lalu ke left ventricle baru dikirimkan melalui aorta nah untuk right atrium dan right ventricle yang biasanya dibatasi oleh tricuspid valve dan untuk left atrium dan left ventricle dibatasi oleh mitral valve sekian dok terima kasih